Selamat datang di channel Idol 90, tempatnya para pecinta mancing berkumpul. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu ikan yang menjadi incaran banyak engler, yaitu ikan kerapu. Tahukah kamu bahwa kerapu adalah predator yang handal di bawah laut? Dengan ukuran tubuh yang bisa mencapai raksasa dan corak warna yang menawan, ikan ini bukan hanya menarik untuk dipancing, tapi juga menyimpan banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Yuk, kita simak selengkapnya di video ini. Fakta menarik tentang ikan kerapu 1. Beragam spesies, ikan kerapu memiliki lebih dari 100 spesies yang tersebar di seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. 2. Berubah warna, ikan kerapu dikenal bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan atau saat merasa terancam. Ini membantu mereka berkamuflase dari predator atau saat berburu mangsa. 3. Pemangsa ulung, kerapu memiliki mulut yang besar dan kuat, memungkinkan mereka untuk memangsa ikan dan hewan laut yang lebih besar. Mereka cenderung berburu dengan cara menyergap daripada mengejar mangsa. 4. Berumur panjang, kerapu bisa hidup cukup lama, beberapa spesies dapat hidup hingga 50 tahun atau lebih. 5. Mengganti jenis kelamin, banyak spesies kerapu yang mampu mengganti jenis kelamin mereka selama hidupnya, Biasanya dari betina menjadi jantan, sebagai bagian dari proses reproduksi. Tips memancing ikan kerapu 1. Pilih lokasi yang tepat, kerapu biasanya ditemukan di dekat rumbu karang, bantai kapal, atau struktur bawah laut lainnya. Tempat-tempat ini menyediakan tempat persembunyian bagi mereka dan juga tempat mencari makan. 2. Gunakan umpan hidup, kerapu lebih menyukai umpan hidup seperti ikan kecil, udang, atau cumi-cumi. 3. Gerakan alami umpan hidup cenderung menarik perhatian kerapu lebih efektif. 3. Pilih waktu yang tepat, kerapu lebih aktif saat peralihan antara siang dan malam, jadi memancing pada waktu senja atau subuh bisa lebih efektif. 4. Gunakan peralatan yang kuat, kerapu dikenal kuat dan bisa memberikan perlawanan yang signifikan. 5. Pastikan joran, tali pancing, dan rilyan digunakan cukup kuat untuk menahan tarikan kerapu. 5. Sabar dan tetap tenang, setelah kerapu terpancing, mereka cenderung berenang ke dalam lubang atau celah di terumbu karang. Tetap tenang dan beri tekanan yang konsisten untuk menghindari tali putus atau tersangkut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mengenal lebih jauh tentang ikan kerapu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan fakta menarik lainnya seputar dunia mancing. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan tentang ikan kerapu, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus nikmati hobi memancing kalian bersama Idol 90. Tight lines dan selamat mancing!